Penyelenggaran ibadah haji tinggal menghitung hari, namun pemerintah Rapsudi belum menetapkan harga Rafa dan Mina. Hal ini membuat jamaah resah dengan ketidakpastian ini. Keresahan yang disampaikan jamaah haji khusus dari PT Patunan Makarjaya, Andrian Suristiawan. Meski demikian, Andrian mengaku bahagia telah ada kepastian berangkat. Andrian berangkat haji tahun ini bersama ibu danya setelah menunggu 2 tahun dengan memilih paket coklat haji khusus yang disediakan PT Patunan. Andrian mengatakan mengambil paket coklat dengan harga Rp 8.950, namun sekarang harga resut menjadi Rp 2.950 dengan satu kamar berdua. Alhamdulillah berangkatnya itu berdua sama ibu saya. Nah, setiap pandemi ini, 2 tahun ada perbundangan. Dan Alhamdulillah kan ditanggungi di tahun 2022, ketika pemerintah Rp 3.950 mengutak kota kembali, maka untuk Indonesia, saya dan ibu saya itu berangkat. Dan untuk harga paketnya itu, diinfokan dari paketnya itu sudah final. Dan kenaikan menjadi perorangnya itu sekitar Rp 12.950, yang berdua. Jadi ada sekitar kenaikan sekitar Rp 4.000. Sementara itu, Direktur Utama PT Patunan Mekarjaya, Sam Resviadi mengatakan, telah menyampaikan segala informasi kepada para calon jamahnya, termasuk belum ada kepastian harga Rafa dan Mina. Pada dasarnya memang belum, tapi di sistem sudah dipastikan, minimum harga itu Rp 6.000 sekian. Ini yang mau tidak mau, itu adalah paket yang harus kita ambil. Itu saja sudah naik dari harga tahun lalu yang sudah paket maktab Rp 5.000 per orang. Karena ujung-ujung nggak ada apa-apa, semua termasuk saja regular naik. Jadi Rp 6.000. Nah, itu kalau kita mau upgrade nanti ke maktab berapa-apa macam, itu harus tambah lain. Ini yang belum ada, dan pengetahuan. Karena, kita lihat barcode-nya ini, password dan username ID-nya, kami selalu dapat dari tempat menanggung agama untuk melihat berapa. Masing-masing maktab itu kenaikan harganya, di sini dengan Rp 6.000. Itu yang akan kita tampakkan, kita blok, kita putih, kita bayarkan langsung dengan Iban, di ritual account kita. Ini yang nanti kita baru menanggung. Tapi Alhamdulillah, dari harga yang sudah kami pabrik pada jemaah, kita sudah beri kesesuaian dengan harga yang terdiri dari maktab-maktab ini. Ini yang mudah-mudahan tidak lebih naik lagi dari angkanya gerak. Kita dengar usul-usul dari pemerintah Arak Saud, dikonsumnya di pemerintah Arak Saud. Dari Jakarta, Ali Yusuf melaporkan.